kemudian kata beliau diantara hal yang tidak membatalkan puasa terbang ke lehernya lalat jadi lagi apa gitu tiba-tiba terbang ke lehernya lalat masuk lalatnya ya terbang ke lehernya nyamuk masuk nyamuknya ya jelas ya kalau kita di Indonesia lagi jalan naik motor tiba-tiba hujan deras masuk hujan di mulutnya tidak sengaja maka semuanya sifatnya tidak sengaja maka ini hukumnya apa tidak ada masalah jelas ya atau masuk debu ya masuk debu juga tidak ada masalah di dalam hal tersebut itu bukan hal yang dipermasalahkan baik kemudian berikutnya au gubar au faqqara fa'anzal atau dia berpikir lalu keluar ini tadi sudah kita terangkan ada masalah bagi dia atau tidak tidak ada masalah sebab baru dibatasan pikiran kalau baru dibatasan pikiran dia belum beramal belum berbicara maka itu tidak dipermasalahkan baik kemudian awihtalama atau dia mimpi kalau ini bulan ramadhan kemudian dia mimpi basah atau anak kecil dia balik di siang hari ramadhan maka ini tidak mempengaruhi puasanya puasanya adalah apa puasanya adalah syah aw asbah fi fihi ta'amun falafadahu atau dia masuk di waktu pagi dan di mulutnya ada makanan lalu dia keluarkan makanan tersebut misalnya makan sahur lagi makan sahur adan padahal mulutnya penuh dengan apa penuh dengan makanan maka kata penulis itu tidak ada masalah sepanjang makanannya dia apa dia keluarkan sepanjang makanannya dia keluarkan ini hati-hati ya sudah adan wah ini sudah terlanjur lanjut aja ini tidak boleh ya apalagi kalau ditahu bahwa muaddin ini adan tepat pada pada waktunya iya adan tepat pada waktunya baik yang dikatakan boleh itu ada sebagian hadith ya barang siapa yang mendengar adan dan bejana di tangannya jangan dia letakkan sampai dia apa dia selesaikan hajatnya dari bejana tersebut ini pertama hadithnya ada kelemahan ya adik kata hadithnya kuat ini kata para ulama hadith ini arahannya orang yang mendengar adan sebelum masuk waktu ya kalau ada muaddin di adan adan pertama misalnya atau adannya lebih cepat dari waktu biasanya maka jangan dia letakkan bejana sampai apa dia selesaikan hajatnya begitu maknanya iya tidak boleh dipertentangkan hadith ini dengan ayat-ayat yang tegas makan dan minum sampai terbit fajar itu kan tegas ayatnya hadith yang lebih tegas riwayat Bukhari dan Muslim inna bilalan yuaddinu bilail fakulu wasyurabu hatta tasma'u takdina ibnu mi maktum sungguhnya bilal adan di malam hari makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengarnya mendengar adannya ibnu mi maktum jadi begitu sampai adan kedua sudah selesai itu batas akhir itu kan tegas jadi itu hadith diarahkan ke sana maknanya dikata hadithnya kuat jelas ya seperti sebagian orang ya masya Allah dia tahu sebentar lagi adan dia pegang gelas dia pegang piring jadi gelas di tangannya gini ada piring dia makan adan dia masih tetap makan ya masya Allah sampai habis makanannya bisa 5 sampai 10 menit ya ini perbuatan keliru ya yang seperti ini itu batal puas aja jadi ini perbuatan orang-orang jahil tidak mengerti akan dapat fikir ya Allah dan ada ada saja orang-orang yang seperti itu baik jadi disini kata penulis kalau dia masuk di waktu pagi dalam keadaan apa namanya di mulutnya ada makanan maka dia wajib melafatkannya mengeluarkannya awiktasala ya atau dia mandi ya kalau misalnya dia mandi pada saat puasa itu juga gak ada masalah tidak membahayakan puasanya awtamat madha wastanthara atau dia berkumur-kumur dan menghirap air ini juga gak ada masalah yang dilarang berkumur-kumur itu yang dilarang itu menghirup air berlebihan ya itu yang dilarang baik awzada alathalath atau dia menambah atau dia menambah lebih dari tiga ya maksudnya jadi kalau dia misalnya berudu ya menghirup air berkumur-kumur ya lalu dia menambah dalam berkumur-kumur dan menghirup air lebih dari tiga itu gak batal puasanya awbala wafihima ya awbala wafihima atau dia apa namanya bersungguh-sungguh ya atau dia bersungguh-sungguh padakhalal ma halqahu ya dia bersungguh-sungguh lalu air masuk ke tenggorokannya lam yapsud maka tidak batal puasanya tidak batal puasanya kenapa tidak batal puasanya karena dia tidak sengaja ada pun kalau dia sungguh-sungguh sengaja supaya masuk air ke tenggorokannya maka ini membatalkan apa membatalkan puasa jadi ucapan penulis disitu dia bersungguh-sungguh menghirup air lalu masuk air ke tenggorokannya tanpa disengaja maksudnya tanpa di apa disengaja ada pun kalau dia sengaja maka itu akan membatalkan apa membatalkan puasa baik kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala demikian pula siapa yang makan ini pembahasan berikutnya ya terkait dengan orang yang makan dalam keadaan dia ragu terbitnya fajar subuh sekarang ada orang yang makan sahur ini dia makan tapi dia ragu ini sudah fajar subuh atau belum ya dia makan sehidat ya maka kata penulis hukumnya apa sahha sawmuhu puasanya itu syah puasanya syah kenapa dikatakan puasanya syah karena belum tampak jelas fajarnya itu sedangkan di dalam Al-Quran kan dikatakan makan dan minum sampai tampak jelas jadi batasan batasannya berhenti makan dan minum itu sampai tampak jelas kalau tidak tampak jelas maka tidak ada masalah karena itu syekh Ibn Uthiamin disini masya Allah beliau memberikan pembagian yang bagus kata beliau orang yang makan pada saat terbit fajar itu ada lima keadaan keadaan yang pertama dia yakin fajar subuh belum terbit apabila dia makan puasanya hukumnya apa syah yang pertama dia makan dia yakin fajar subuh belum terbit kalau dia makan puasanya hukumnya apa tadi syah yang kedua keadaan yang kedua dia yakin bahwa fajar subuh sudah terbit iya yakin fajar subuh sudah terbit kalau dia makan puasanya syah atau tidak tidak syah ini karena dia sudah yakin yang ketiga dugaan besarnya fajar subuh belum terbit dugaan besarnya fajar subuh belum terbit iya maka disini puasanya apa syah atau tidak syah keadaan yang keempat dugaan besarnya fajar subuh telah terbit dugaan besarnya fajar subuh telah terbit iya disini hukumnya apa puasanya syah atau tidak eh saya ulangi pertanyaannya keadaan yang keempat dia dugaan besarnya fajar subuh telah terbit terus dia makan puasanya syah atau tidak eh ada yang bilang syah ada yang bilang tidak syah silam pendapatan itu iya baik ini yang benarnya puasanya syah ya karena dia tidak yakin sedangkan ayat kan disyaratkan apa yakin sampai hatta ya tabayan tabayan itu betul dia yakin jelas ya dia yakin berikutnya yang kelima dia makan dan dia ragu ini terbit atau tidak bukan dengan besar ragu dia tidak bisa menentukan terbit atau tidak maka ini puasanya hukumnya apa hukumnya syah jadi ini lima keadaan ya baik ini lima keadaan dalilnya telah kita sebutkan baik berikutnya siapa yang makan dalam keadaan dia ragu matahari sudah terbenam atau tidak atau belum apa hukumnya kalau penulis beliau berkata la in aqala syahkan figuru bis syams ya kalau dia makan ragu matahari fajar subuh terbit itu betul puasanya syah tapi kalau dia makan dalam keadaan ragu matahari terbenam ini puasanya tidak syah puasanya tidak syah karena dia berbuka sebelum nampak jelas waktu berbuka sebelum nampak jelas waktu berbuka jelas ya ya berbuka itu kan waktunya sudah ditetapkan dalam ayat sempurnakan puasa sampai malam jadi waktunya sudah ditetapkan malam itu kapan dalam hadith Umar bin Khattab dikatakan apabila matahari telah datang dari arah ini ya apa malam telah datang dari arah ini siang telah pergi dari arah ini dan matahari telah terbenam ya jadi kalau malam sudah datang dari arah timur dan siang pergi dari arah barat lingkaran matahari sudah terbenam maka nabi beri hukum orang puasa sudah berbuka kan waktunya jelas jadi siapa yang berbuka dalam keadaan dia ragu maka ini artinya apa puasanya batal harus dia pastikan ya dan gak boleh dia pakai di situ juga golop atau bond sangkaan dia duduk hujan gelap oh ini kayaknya sudah sudah terbenam nah ini Masya Allah terlalu berbaik sangka ya berbaik sangka bukan di situ tempatnya ya itu keliru ya hal yang seperti itu jelas ya tapi kalau misalnya seseorang itu yakin itu lain lagi masalahnya ya dia yakin matahari sudah terbenam ya atau dugaan besarnya matahari sudah terbenam tiba-tiba tampak mataharinya belum terbenam itu pernah terjadi di masa Nabi ya di hadith asma riwayat al-Bukhari kata beliau kami berbuka di masa Nabi s.a.w nah waktu itu menduk ya waktu itu menduk dan setelah itu matahari terbit lagi matahari kelihatan lagi ya makanya seperti ini begitu dia kelihatan langsung dia tahan sebab ini dianggap orang yang jatuh di dalam apa kesalahan saya jadi kalau dia ragu terbenamnya matahari hukumnya dari penulis itu batal puasanya demikian pula au mu'taki dan anna huleilun pabana naharon atau dia yakini bahwa itu malam iya dia kini malam ternyata tampak bahwa itu adalah apa tampak bahwa itu adalah siang iya baik jadi kalau seorang itu misalnya dia makan dalam keadaan dia yakin itu malam ternyata kelihatan bahwa itu siang ini bagi penulis rahimahullah itu dianggap puasanya tidak syah iya baik dan ini silam benar apa ya telah saya sebutkan tadi hadith asma iya hadith umar imal khattab dan ayat terkait dengan masalah ukuran makannya sepanjang dia yakin akan hal tersebut tapi ternyata dia keliru maka dalam hal ini tidak dikatakan bahwa dia itu berbuka puasanya yang benarnya dihitung tetap apa tetap syah baik jadi ini ini ada silam pendapat agak panjangnya di dalam masalah ini tapi kesimpulannya seperti yang saya sebutkan tadi wallahu ta'ala alam selamat menikmati